Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas pengendalian proses bersama saya Hanif Prastiawan Pada dua video sebelumnya saudara sudah melihat bagaimana saudara menurunkan persamaan diferensial Yang mana itu bisa diperolah dari sepatu bermodal matematis menggunakan transformasi Laplace Lalu apa gunanya transformasi Laplace yang sudah saudara buat dengan menggunakan transformasi tersebut Jadi pada pengendalian proses itu saudara jika melihat contoh ini Maka dalam satu proses ada dua variable Yang pertama adalah variable input Sedangkan yang kedua adalah variable output Variable input pada sistem ini kira-kira apa saja Variable-nya bisa kita bilang ada kira-kira 3 atau 4 ya 3 itu kalau misalkan yang saudara anggap sebagai input adalah Fe, kemudian Ti, dan Q-nya Sementara Q-nya sendiri dia terdiri dari T-steam-nya Dan juga flow rate dari steam Jadi secara total kalau misalkan saudara jabarkan ada 4 variable Sedangkan variable output sendiri disini adalah F-nya, lalu kemudian T, dan satu lagi ada H-nya, atau ini bisa dikatakan sebagai F-nya, lalu di mana peran transfer function Jadi kalau misalkan sistem ini kita buat dalam blok diagram Maka dia akan menjadi seperti ini Ini adalah prosesnya Ini adalah output Dan ini adalah input Ini ada input, ada output Kita katakan outputnya misalkan adalah Yt, maaf, Y sebagai fungsi T Inputnya adalah X sebagai fungsi T Jadi ini dia merepresentasikan bisa F, bisa T, bisa H Sedangkan X-nya bisa merepresentasikan Bisa F-I, bisa T-I, Q, T-S-T, dan F-S-T Ini jadi tergantung mana yang dipengaruhi oleh waktu perubahannya Mungkin tidak semuanya berubah Ada yang konstan Tetapi ada yang tiba-tiba berubah pada suatu waktu Nah itu yang dikatakan disini X-nya adalah sebagai fungsi T Nah, transfer function itu lambangnya biasanya adalah G-S Ya, lambangnya adalah G-S Sementara untuk mencari G-S ini Sudah harus melaplaskan ini dan ini terlebih dahulu Sehingga dia menjadi Y-S Dan inputnya adalah X besar S Dan Ini tidak hanya sembarang blok Tetapi ini juga ada persamaan alzebarnya Dimana Dimana Ketika rumus searah seperti ini Maka rumusnya menjadi Y-S Sama dengan X-S Dikalikan Dengan G-S Atau transfer function sendiri Atau G-S sendiri adalah G-S Dibagi dengan X-S Nah Lalu bagaimana penerapannya sendiri dalam suatu proses? Mari kita kembali ke contoh soal Steer tank heater Jadi ada sebuah tangki Kemudian dipanaskan dengan menggunakan steam Dengan panas tertentu Q Dengan Q Kemudian diaduk Sehingga yang keluar dari tangki ini adalah Aliran dengan flow rate F Dan suhunya adalah T Dianggap homogen ketika di dalam tangki Dan yang keluar adalah suhunya sama Nah Kalau saudara Melihat Dari Kasus ini Kemarin sudah kita bahas ya Saudara bisa ketika untuk mengaduk matematisnya Saudara yang pertama adalah Menyusun raca masa totalnya terlebih dahulu Dimana di V per DT Sama dengan F in Dikurangi dengan F Out Atau disini lembanya adalah F Kemudian raca energinya Adalah V Dikalikan DT per DT Dan ini mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya Karena sebelumnya ini masih belum dijabarkan Bentuknya ini adalah Q Ya Disini karena kita ingin melihat Efek dari Input dan outnya agar lebih jelas lagi Makanya kita jabarkan dimana Q nya adalah U dikalikan AT Dikalikan T steam dikurangi T Dibagi Ini adalah Variable yang ada disini ya Dengan yang disini Kemudian kita pindah ke Ruas yang kanan Sehingga Q nya dibagi dengan Rho per CP Dimana asumsinya Rho dan CP nya ini Konstan Nah Lalu Kalau misalkan Jadi kita teruskan Kita lanjutkan bersamaannya ya Kita lanjutkan bersamaan Rho dan CP nya PD PD Dan sekarang ini kita lanjutkan Kita teruskan lagi lagi Seperti disini ya Agar lebih jelas V DT per DT Sama dengan Apa ya Fi Dikalikan Ti minus T Ditambah U AT T Stim Diterangi dengan T Bagi Rho Kalikan CP Kalau misalkan Saudara ingat F Dibagi dengan V Ini adalah Waktu tinggal Jadi Kita rubah Nanti namanya Menjadi Tau Lalu kemudian Kalau misalkan Semuanya ini Saya bagi dengan V Semua dengan V Maka nanti Disini Akan muncul V Dan Ketika kita Asumsikan ini Sebagai Konstan Maka Kita bisa Rubah ini Menjadi variable Dengan Sebelah Sederhana Misalkan Adalah K K Ini dia adalah Konstan T UA K Sama dengan U AT Dibagi V Rho CP Oke Kita Rubah dulu Bentuknya Kita Terahankan Bentuknya Berarti Sekarang Menjadi DT Per DT Sama dengan 1 Tau 1 Tau Kalikan TI Minus T Diterambah Dengan K Dikalikan TST Minus T Oke Selanjutnya Mari kita Kumpulkan Yang ada T nya Kemudian TI dan T nya TST Kita sendirikan Jadi kita Jabarkan disini Sepertau TI Dikurangi Sepertau T Kemudian Minus KT Plus KT ST T nya ini bisa kita Gabungkan menjadi Satu ya Bisa kita gabungkan menjadi Satu Yang ada Disini Dia menjadi Satu Minus Satu Pertau PE Dikurangi Nah ini Harusnya kan begini ya Satu Pertau Plus K Dikalikan dengan T Betul ya Begini ya Plus Dengan K T ST Kita tahu Ininya Adalah Konstan Ini juga Konstan Maka Ini saya misalkan Sebagai A Jadi A ini Sama dengan Satu Pertau Plus K Dia konstan juga Maka Persamaannya Kembali Setelah Sama lagi Menjadi Sepertau TI Dikurangi A T Plus K T ST Namanya adalah DT Per DT Nah Kalau kita ingin mencari Transfer function Transfer function Maka Saudara Harus Melapaskan Harus Melapaskan Semuanya Melapaskan DT Per DT Sama Dengan Laplace Satu Total TI Dikurangi Laplace AT Plus Laplace K TST Nah Untuk Laplace DT Per DT Kalau Sudah Masih ingat Maka Dia Hasilnya Menjadi ST Besar S Sepertau Karena dia Pasantan Dia menjadi Sepertau Dikalikan TI S Dikurangi A TS Plus K TS TS T S S S S Ini Dia Dianggap Sebagai Fungsi Waktu Dia Merupakan Fungsi Waktu Sekarang Yang ada TS Kita Pindahkan Ke Ruah Sebelah Kiri Jadi Menjadi S Plus A Dikalikan TS Sama Dengan Satu Pertau TIS Plus K TS TS Tiga Kalau Saudara Ingin Mencari Persamaan Dari TS Maka TS Ini Sama Dengan Mungkin Ini Satu Per Tau Per S Plus A Dikalikan T I S Plus K Per S Plus A Ini Saya Hapus Dulu Kebanyangan T S TS Ini TS T T Dikalikan Dengan S Nah Disini Yang Saudara Lihat Ada Dua Transfer Function Jadi Ada Dua Transfer Function Ini Adalah Yang Sebut Transfer Function Yang Pertama Dan Ini Adalah Transfer Function Yang Kedua Kok Bisa Ada Dua Ya Karena Saudara Masih ingat Mana Yang Input Mana Output Output Jelas Output Nya Adalah Disini Adalah Suhu Keluar Lalu Kemudian Input 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 Ada Suhu Masuk Ada Suhunya Steam Ada Suhunya Steam Lalu Sebenarnya Mana Yang Transfer Function Dua Yang Transfer Function Ya Dua Duanya Adalah Transfer Function Jadi Untuk Yang Pertama Itu Adalah G1 Bisa Kita Biar Nama G1S Sama Dengan TIS Dibagi Dengan TS Ini Adalah Yang Eh Maaf Ini Kebalik Kebalik Transfer Function Yang Pertama Adalah Output Dibagi Dengan Input Sama Dengan 1 Per Tau Per S Plus Ini Adalah Transfer Function Yang Pertama Sedangkan Transfer Function Yang Kedua Dia Adalah Output Dibagi Dengan Input Yang Satu Yang Lagi Yaitu Suhu Steam S Dia Adalah K Dibagi Dengan S Plus A Nah Tadi Kalau Misalkan Saudara Masih Ingat Ternyata Blok Diagram Itu Adalah Rumus Perkalian Ternyata Ada Rumus Algeber Maka Dari Persamaan Ini Dari Persamaan Ini Bisa Saudara Rubah Persamaan Ini Bisa Saudara Rubah Menjadi Bentuk Blok Diagram Blok Diagram Bagaimana Blok Diagram Kalau Ada Seperti Ini Saudara Pertama Gambarkan Output Terlebih Dahulu Output Disini Adalah TS Ada TS Lalu Input Input Disini Ada TIS Dan Ada TS TS Kalau Saudara Buat Gambarkan Blok Blok Ini Adalah Transfer Function Yang pertama Yang kedua Silahkan Dilihat Dari Input Transfer Function Untuk Yang TI Dia Satu Per Tau Per S Plus A Sedangkan Yang kedua Adalah K Per S Plus A Sehingga Yang keluar Dari Sini Yang keluar Disini Ini Adalah Hasil Perkalian Dari Satu Per Tau Maaf Saya Buat Ini Aku lurus Biar Lebih Legah Satu Per S Plus A Dikalikan Dengan TIS Sedangkan Disini Dia merupakan Hasil Perkalian Dari K Per S Plus A Dikalikan TST S Padahal Disini Rumusnya Adalah Travel Function Yang pertama Dikalikan TIS Ada Plus Disini Ada Plus Nah Plusnya Saudara Tambahkan Disini Saya Hapus Sudah Saya Tambahkan Disini Plus 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 Ini Harusnya Dia akan Masuk Kesini Dan Yang bawah Masuk Kesini Juga Ini Nanti Yang Keluar Dia adalah Hasil Penjumlahan Maka Ini Kalau Dijabarkan Ya Sama Dengan G1 G1S T1S Ditambah G2S TST S Ini Kalau Contohnya Seperti Ini Namanya Jumlah Ini Ada Berapa Dua Input Output Ada Satu Satu Output Nah Ini Kalau Dalam Istilahnya Pengelang Proses Namanya Adalah Memo T1S Miso Miso Multiple Input Single Output Nah Ini Gambaran Awalnya Dulu Mengenai Apa itu Transfer Function Dan Nanti Kita Akan Mencoba Lebih Banyak Lagi Mengenai Transfer Function Pada Kasus Kasus Yang Lainnya Sekian Untuk Penjelasan Pendahuluan Mengenai Transfer Function Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh